bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel saya Umi Asih alhamdulillah wa syukurillah hari ini tuh aku seneng banget guys, karena persyaratannya yang untuk program UMKM ini sudah terpenuhi semua, jadi kalian mau tau apa aja berkas-berkasnya tonton terus video saya sampai habis ya guys ya jadi saya ingatkan buat kalian, jangan lupa subscribe dan like dan komen di bawah ya guys ya dan nyalakan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video atau informasi-informasi dari saya jadi kami pagi-pagi sekali setengah delapanan langsung pergi ke BRI ya guys ya jadi kami yang nomor satu masku langsung masuk ke BRI terus sambil nganterin masku aku nganterin paketku dulu guys yaitu paket orosop aku ke pos jadi aku nganter paket ini daerah posnya kalau kalian belum tau terus habis ke pos aku langsung sama masku itu ke kantor desa godang lagi guys untuk mengurusin persyaratan-persyaratan lainnya ini masku dan ini kantornya jadi hari ini tuh kita sudah pagi-pagi banget setengah delapan itu kita udah antri di bank BRI guys jadi mas aku atau suami aku guys udah masuk duluan yang pertama masuk ke kantornya BRI untuk membuat buku tabungan jadi suamiku kan belum pernah berbuat buku tabungan ya guys baru kali ini jadi kalau ikut program UMKM kan harus punya buku tabungan jadi alhamdulillah suamiku tadi tuh udah membuat buku tabungan seperti ini ini dari BRI Simperdas guys jadi sebenarnya program UMKM ini bekerja dari tiga bank ya guys ya bank mandiri bank BNI dan bank BRI ini guys jadi alhamdulillah setelah kita membuat apa itu namanya buku tabungan itu guys kita langsung foto copy foto copy KTP jadi jangan lupa seperti saat aku kemarin kalian harus punya rekening sendiri terus jangan lupa punya foto copy KTP seperti ini untuk nanti dibawa atau dikumpulkan persyaratannya guys terus kemudian habis foto copy saya langsung pergi ke balai desa atau ke kantor balai desa terdekat ya guys ya terdekat atau balai desa rumahku yaitu ngundang lagi guys jadi hari ini aku sama masku itu habis dari BRI langsung ke balai desa untuk mengurus surat terus ternyata guys surat pengantar surat pengantar RT RW kemarin yang saya minta dari Pak RW itu ternyata buat pengantar ke balai desa jadi kalau kalian ke balai desa gak punya surat pengantar pasti kalian suruh balik lagi minta surat pengantar RT RW guys terus kemudian saya langsung bilang ke mbaknya namanya Mbak Fitri langsung bilang minta apa itu namanya surat izin usaha buat ikut program UMKM langsung gitu jadi langsung pegawainya itu langsung ngerti gitu loh guys karena emang banyak banget yang ikut program UMKM ini guys jadi kalau kalian itu pengen tau lebih detailnya mending langsung ke balai desa terdekat kalian deh jadi kalian jadi gak bingung gitu loh terus kemudian setelah aku dari Mbak Fitri itu aku tuh mendapat surat seperti ini guys kalian lihat ini kayak menerangkan bahwa Mas Rahman itu memang benar-benar punya usaha usaha di Ngudang Legi seperti ini suratnya kalian lihat yaitu usahanya ini kalian lihat terus tanda tangan tanda tangan kepala desa Ngudang Legi jadi Mas Rahman ini sebenarnya penduduk desa Ngudang Legi dan sekarang memiliki usaha dagang tempe mulai dari 2007 guys jadi lama sekali ya suami kutu jalan tempenya seperti ini terus kemudian ini tuh ada tiga lembar guys kemudian ada surat pernyataan belum menerima bantuan covid sama sekali seperti ini suratnya nanti kalian akan dapat dari desa kalian jadi terus ini nanti diisi ya guys ya terus sama jangan lupa tanda tangannya Pak Kepala Desa terus tanda tangannya Mas Rahman seperti itu terus yang terakhir lembar terakhir ini tuh pernyataan atau tanggung jawab mutlak ya guys ya yang saya kemarin sudah saya jelaskan banget ke kalian yaitu kalau kalian sudah mendapatkan dana 2.400.000 ini kalian memang menggunakan dana itu sebaik-baiknya untuk usaha kalian dan ini Mas Rahman sudah tanda tangan di atas matre seperti ini guys jadi ini tuh udah menyatakan Mas Rahman kayak belum pernah mempunyai atau belum pernah dapat sama sekali apa itu namanya bantuan dari Pak Jokowi terus habis itu omsetnya gak ada 500 juta bahkan apa itu hasil omsetnya dari jualan itu gak ada di atasnya 20 juta seperti itu terus ini kalian lihat jadi sebenarnya guys ada yang tanya aku kemarin nanti kalau udah dapat uangnya apa kita harus mengembalikan ke pemerintah enggak guys jadi uangnya itu buat kamu buat kamu dan gak ada pajak dan gak ada pengembalian atau gak kredit namanya itu udah full milik kalian untuk mengembangkan usaha kalian atau menyelamatkan usaha kalian yang hampir bangkrut seperti itu jadi gak ada nanti kalian habis dapat uang terus ternyata kredit pinjapin uang terus kembaliin itu enggak yang penting kalian sudah tanggung jawab kalau uang 2.400.000 dari UMKM ini guys kalian kembalikan eh kalian buat untuk usaha kalian gitu aja seperti ini nanti kalian juga selalu surat pernyataan mutlak seperti ini jadi itu tadi guys yang saya dapat dari balai desa jadi tiga lembar itu tadi jadi surat keterangan usaha terus surat apa itu namanya pernyataan belum menerima bantuan covid dan surat tanggung jawab mutlak pokoknya sudah saya jelaskan di video saya kemarin lengkap ya guys ya terus habis itu jangan lupa kalian juga fotocopy rekening terakhir kalian buku rekening ini untuk bukti kalau saldo kalian itu di bawah 2 juta guys seperti itu jadi senang banget guys karena sudah semuanya sudah terkumpul surat-suratnya dan sudah punya rekening sudah punya sudah putuk kopi semuanya jadi enak banget tinggal kita menunggu kabar apakah kita diterima atau dapat uang dari UMKM ini guys terus saya tadi juga tanya sama Lek Hoiri yaitu tetangga ku sendiri guys atau Lek Ho katanya kalau ikut program ini nanti surat-suratnya itu dikumpulkan jadi satu sama Pamong jadi ada pengurus desanya gitu loh guys nanti dikumpulkan jadi satu seperti itu terus kemudian kita tinggal nunggu apakah kita itu dapat bantuan dari Pak Pemerintah atau Pak Jokowi itu 2.400.000 UMKM itu guys ya kita berdoa saja semoga dapat ya Alhamdulillah yang penting kita sudah berusaha untuk ikut program ini guys karena emang benar-benar Mas Rahman itu belum pernah dapat bantuan sama sekali ya dari Pak Jokowi ini yang dapat ya paling emaknya dan mas-masnya tapi ya Mas Rahman ini belum pernah dapat jadi usaha mikro kecil menengah ini sangat bermanfaat banget apalagi kita yang punya usaha apalagi usahanya itu lagi sedang di randa COVID-19 itu guys jadi Alhamdulillah senang banget bisa ikut program UMKM ini berharap bisa dapat uang dari Pak Jokowi sebesar 2.400.000 jadi kalian langsung aja terus mengurus surat-suratnya mulai dari membuat itu tadi sudah saya sebutin kemarin videonya nanti kalau kurang jelas kalian tonton videonya di bawah guys nanti akan saya sematkan videonya lengkap sekali saya jelaskan kemarin ya guys ya pokoknya kalian berusaha aja yang belum mendapat bantuan sama sekali dari Pak Jokowi jangan berkecil hati ya semoga nanti kalian kalian juga dapat seperti saya kalau saya kemarin sudah dapat prakerja jadi semoga suami saya ini juga dapat UMKM dari Pak Jokowi ini guys jadi kalau kalian pengen daftar UMKM ini mending kalian catat seperti ini dulu seperti saya saya catat semua persyaratannya kemudian yang harus saya lakukan apa aja itu seperti minta solat pengantar terus buat rekening itu sudah saya catat rinciannya seperti ini karena emang saya itu takut nanti salah jadi mending saya catat saya langsung lakukan gitu guys jadi gak nunggu lama-lama biar solatnya itu biar langsung ditumpuk guys terus terima kasih yang sudah menonton videoku sampai habis semoga bermanfaat apalagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali dari Pak Jokowi dari disini itu di desa aku banyak banget yang ikut mulai dari tetanggaku banyak banget yang penjahit yang jualan kelapa itu juga ikut semua guys jadi kalian jangan berkecil hati kalian berusaha aja semoga kalian juga dapat bantuan dari Pak Jokowi ini dan saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang belum subscribe channel saya segala subscribe ya guys ya dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya kalau kalian bingung langsung komen di bawah garis nanti aku jawab dan jangan lupa like-nya ya guys ya dan semoga video aku bermanfaat semoga membantu kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye 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 selamat menikmati